Bertujuan untuk mengetahui potensi zakat daerah serta memaksimalkan penataan dan pengelolaan zakat yang terkumpul di masjid, Basnas mengupayakan pembentukan UPZ atau unit pengumpul zakat di satu desa, satu masjid. Mempercepat pembentukan UPZ di seluruh wilayah Lombok Timur, Basnas akan menggandeng kepala desa untuk ikut membantu. Berdasarkan keterangan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur, Ismul Basar, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi zakat daerah Basnas Lombok Timur tengah mengupayakan pembentukan unit pengumpul zakat atau UPZ di satu desa, satu masjid. Salah satu UPZ yang telah terbentuk di Lombok Timur yaitu unit pengelola zakat Masjid Embung Jago. UPZ Embung Jago dinilai memiliki kinerja yang baik di mana setiap pengumpulan zakat selalu dilakukan dengan disiplin. Selain itu, hasil dari pengumpulan zakat juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa, karena sebagian besar jamaah masjid bergerak di bidang usaha kecil. Fungsi utama UPZ adalah untuk menata dan mengelola hasil pengumpulan zakat, sehingga hasil zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan tepat sasaran sesuai dengan anjuran syariat agama. Kehadiran UPZ diharapkan mampu menata pengelolaan zakat yang terkumpul di masjid-masjid. Meskipun hasil zakat yang terkumpul tidak dikelola langsung oleh Basnas, akan tetapi Basnas dinilai berkewajiban untuk mengetahui dan memantau seperti apa pengelolaan hasil zakat yang dikumpulkan. Karena salah satu tugas Basnas adalah merapikan lembaga-lembaga pengumpul atau penyalur zakat yang ada di daerah. Di tim kami, KUJK kami, Koronaturni Pengumpulan Zakat yang di kecamatan itu akan berkoordinasi dengan kepala desa untuk membentuk UPZ masjid ini sebagai bagian dari pembinaan Basnas. Nah setelah itu, baru kita akan berikan pengarahan, lalu kita berikan aplikasi simbanya, lalu menara masjid, aplikasi menara masjid. Sehingga terkontrol di situ, kemana, untuk apa, apa, apa. Ini ada sudah, biasanya lap-apir dan sebagainya. Guna mewujudkan terbentuknya UPZ satu masjid, satu desa, Basnas akan bekerja sama dengan pemerintah desa yang ada di seluruh wilayah Lombok Timur. Tidak hanya itu, Basnas juga akan tetap melakukan pembinaan kepada UPZ yang sudah terbentuk.